Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi hingga saat ini belum juga menangkap Harun Masiku yang buron selama 4 tahun. KPK meminta publik untuk memberitahu KPK jika mengetahui posisi Harun Masiku. Hal ini diungkapkan Direktur Penjadikan KPK, Asep Guntur Rahayu. Asep menyatakan KPK tetap memupayakan untuk mencari Harun. Meskipun tahu KPK tidak bisa memberitahu kepada publik saat posisi Harun Masiku ini karena publikasi informasi sangat dibatasi. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK mengatakan telah menargetkan akan menangkap Harun Masiku dalam waktu satu pekan ini. Target ini berhubungan dengan penyitaan ponsel dan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada Senin 10 Juni lalu. Bosan-bosannya, mohon informasi, mohon masukan, kalau dengar, kalau lihat gitu ya, ada di mana kabari kami. Terkait dengan saudara HM ini. Kita sama-sama, apa namanya, mencari gitu kan ya. Tentunya juga kalau misalkan kami ada informasi ya, informasinya sangat terbatas. Maksudnya terbatas itu terbatas siapa yang harus mengetahui sehingga tidak bisa kami juga sampaikan. Karena tentunya itu akan berakibat juga dalam proses penyidikan dan pencarian yang... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.